Halo teman-teman semua kembali di channel ini hari ini saya akan mereview sebuah kamera baru dari Sony ini akan sebuah review singkat karena saya masih baru aja menggunakan kamera ini ya kira-kira tanggal 6 lalu dan ini adalah hari ini adalah launchingnya seri A6400 di Indonesia jadi akan saya sampaikan sedikit yang saya pelajari selama beberapa hari ini yang pertama ya saya akan tunjukkan barangnya dulu ini adalah barangnya ini seri 6400 ini adalah kamera bersensor APS-C dari Sony oke kelebihan pertama yang saya amati adalah ini adalah seri pertama di seri 6 ya jadi di seri 6 ada alfa 6000 alfa 6300 dan alfa 6500 saat ini ini adalah line-up terbarunya yaitu seri alfa 6400 yang memiliki kemampuan flip LCD jadi ini ideal untuk melakukan vlogging atau melakukan foto selfie yang yang pertama dari Sony mekanisme nya seperti ini layarnya oke kemudian yang saya amati berikutnya adalah kamera ini memiliki color science yang mirip sekali dengan kakaknya yaitu seri A73 bahkan ketika di kondisi-kondisi tertentu saya juga gak bisa bedakan ini adalah footage A73 atau dari yang dari A6400 oke tentunya karena karena kamera ini kamera baru dia mampu merekod di resolusi 4K ya itu kelebihannya kemudian yang sudah saya tes adalah kamera ini memiliki built-in intervalometer jadi ketika melakukan timelapse kita tidak perlu menginstall aplikasi ataupun memasang remote tambahan jadi sudah ada interval interval syutingnya kemudian yang berikutnya improvement dari kamera ini adalah sudah tidak memiliki record limit ya jadi kalau teman-teman pengguna alfa sebelumnya itu dibatasi sekitar 30 menit akan berhenti untuk record di video akan bisa dilakukan record kembali setelah 30 menit di kamera ini bisa merekod panjang jadi sudah enggak ada limitasi seperti itu tadi dia masih menggunakan baterai yang sama dengan seri A6500 ataupun A6000 seri-seri sebelumnya namun karena ini dibekali dengan prosesor baru penggunaannya jauh lebih irit ya jadi dari versi sebelumnya kemudian adalah autofocusnya yang menurut saya adalah autofocus tercepat saat ini karena selain dibekali dengan face tracking dia bisa mengenali wajah tentunya ya dengan fitur AI nya AI maksudnya adalah artificial intelligence jadi dia bisa mengenali wajah meskipun jaraknya masih jauh dia bisa tracking jadi sangat ideal untuk melakukan vlogging oke dimana vlogging itu biasanya ketika kita belum bisa melihat kamera kita nggak yakin ya gambarnya fokus atau enggak ini akan muncul semacam box nya jadi kita akan yakin banget bahwa kamera ini sudah melakukan fokus yang tepat oke kira-kira kelebihannya seperti itu Oh ya karena ini adalah seri yang baru dari Sony yang mampu juga melakukan recording syutingnya juga sekaligus di charge lewat powerbank menggunakan micro USB untuk output masih sama ada micro HDMI di sini untuk output ke external monitor juga ada cek mic mic di sini oke kalau menurut pengalaman dan hal yang saya perhatikan selama ini ada sebelum kamera ini muncul dan saya belum memegangnya banyak yang mengeluh tentang lebih kenapa layarnya kok nggak flip kan ke kiri tapi kok harus di atas posisinya setelah saya praktek itu ternyata sangat mempengaruhi arah pandang yang mata kita ketika melakukan vlogging ya ketika layar posisinya tepat diatasnya lensa ini seolah-olah kita melihat lensa itu sendiri jadi ketika vlog ini dilihat orang seolah-olah kita langsung melihat matanya yang melihat vlog kita tersebut itu adalah alasan kenapa monitornya posisinya di sini ketika ada mungkin teman-teman yang komplain Wah kalau ketika kita memasang posisi seperti ini ketutup dong kalau kita melakukan menambahkan mic eksternal ya memang kalau kita pasangnya eksternal mic di sini itu akan menutup layar ya tapi saya melakukan tambahan ya dari alatnya kita bisa melakukan penambahan bracket oke dontonya seperti ini nah jadi mic akan posisinya di sampingnya saya rasa solusinya cukup begitu aja nggak perlu terlalu pusing untuk memikirkan posisi microphone yang ngeblok di monitornya Oke selanjutnya oh ya fitur kemajuan yang dari versi sebelumnya untuk mode slow and quick motion sudah ada tombol sendiri ya di sini jadi ini seperti versi kakaknya A73 bukan lagi yang harus melewati menu tapi sudah ada dedicated dialnya di sini Oke kira-kira sekian dulu review singkat dari saya karena saya juga belum menggunakan kamera ini terlalu lama ya jadi reviewnya mungkin sekitar itu dulu ya jadi video ini akan saya lanjutkan dari video unboxing dari kamera A6400 yang versi body only ya yang saya dapatkan jadi teman-teman bisa lihat dalam paket penjualannya terdapat apa aja oke kira-kira sekian dulu dari saya sampai jumpa di edisi berikutnya dan tetap semangat oke oke kita lihat pertama kita akan mendapatkan berbagai macam buku manual ya oke ini adalah unitnya dari kamera 6500 ini bodinya seperti 6300 jadi sangat compact oke SDK juga terdapat di dalam kompatmen baterai oke oke kita melihatnya mekanismenya seperti ini full seperti ini kita lanjut dulu atau begini dulu bisa kita tarik ini dan kita flip ini adalah mekanisme dari layar LCD dari Sony A6400 apalagi ya bentuknya baterai baterainya ini tipe NPR V50 ya NPR V50 jadi sama seperti generasi A6000 A6300 A6500 ini kabel power tentunya ini charger ya ini charger ya ini charger ya bentuk seperti ini kemudian masih charger power juga ada strap AVA kemudian kabel USB nya yang ini adalah eye piece eye piece ini akan saya pasang tempatnya akan di sini kita pasang eye piece nya oke ready to roll ini adalah kamera bersensor APS-C terbaru dari Sony oke terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton